Halo bro sis kita masih belajar di perpangkatan di utak-atik matematik jadi asik oke di sini ya disini ada pangkat bertingkat sebenarnya pangkat bertingkat itu hanya sifat perpangkatan kalau kalian punya pangkat seperti ini berdekat seperti ini bisa ditulis seperti ini atau di dalam untuk kurung seperti ini gini sama aja kalau di sebelah kiri tanpa kurung sebelah kanan ada kurung Bagaimana cara penyederhananya atau penyelesaiannya itu sebenarnya cuman kita tulis biasa aja bro seperti ini lima terus dikalikan angka-angka yang ada yaitu 3 dikali 2 dikali 4 udah seperti itu berarti nanti akan menghasilkan lima pangkat 3 kali 26 kali 424 selesai udah semudah itu juga sama nih kita punya lima batin nanti atasnya 2 dikali 3 dikali lima batin nanti sama dengan lima pangkat lebih 30 Oke selesai ya coba yang ini langsung nih langsung jadi eh lima tadi harusnya berapa sih bro ini harusnya 7 ini kan angkanya 7 ya oke lima tadi keikutan yang atas kelupaan ya itu juru ikutin angka yang sininya oke sip berarti ini juga sama nih nah ya juga sama Hai ya 10 4 kali 2 kali 3 4 8 8 kali 3 24 selesai mantap yang ini gimana nih Mas kadang pecah-pecahnya nggak masalah ini sama aja nih tetep 13 ya kan ya ini ada pangkat 2 ada pangkat setengah ya kalau bingung 2 dikali setengah dikali 8 2 kali setengah 1 1 kali 8 8 berarti 13 pangkat 8 mantap yang ini ya ya sama aja samimauan bodohai sarwakini ya 8 kali seperempat ya 8 malah seperempat kali setengah kali 16 seperempat kali setengah seperelapan kali 16 sama aja 16 kali seperelapan yaitu 2 2 berarti 8 pangkat 2 Oke ini juga sama juga ya karena semuanya sama dan tidak susah bro sis guys kalian bisa bisa jawab buka sendiri ya dicomen deh nah oke sip nah ternyata tidak susah untuk pangkat bertingkat ini tinggal kalikan pangkatnya saja ya jadi antar pangkatnya kalikan ya ini hasilnya antar pangkatnya kalikan ini hasilnya antar pangkat langsung kalikan seperti ini ini hasilnya gitu kan sama juga yang di dalam kurang-kurang seperti sama aja cuman beda penulisan doang ya jadi penulisan kayak gini dan kayak gini sama aja sebenarnya ya tinggal penyelesaian tetap sama itu di kalikan ini hasilnya gini ya ini seperti ini boleh tanpa kurung juga enggak masalah hasilnya seperti bisa ya makanya ini kalian dan coba di komen dan harus bisa dong Oke see you dadah